Eh, ada juga saya berdegar-degar, terus ada hatiku gudahin aku dong, ciaaaay, kumadik. Assalamualaikum, Mirsa. Welcome back to my YouTube channel, Istri Bule di Irlandia. Hari ini aku mau menceritakan situasi tempat kerjaku saat ini, guys, ya. Masalahnya kan aku udah dipindahin kerja itu, aku dapat kerjaan baru dari Senin, Selasa, sekarang Rabu ya. Aku mau kasih tau kalian gimana cerita hari ini, tapi tentunya seperti biasa, subscribe dulu channel aku yang belum, Istri Bule di Irlandia. Aktifin notifikasinya dengan berdekat arah bel, kalau kalian suka video aku serta up. Kalau bagi kalian video aku yang bermanfaat, silahkan nilai share video-video aku ke semua social media yang kalian punya, ya, guys. Dan enjoy. Baru datang kerja, guys, terus sekarang, terus dari pagi itu hujan, jadinya kena hujan sedikit ya, mudah-mudahan gak sakit aku. Tapi diantar jemput sama bos hari ini, guys. Alhamdulillah, guys, punya bos baik hati, em. Karena dia tahu aku gak ada mobil, jadinya hari ini diantar jemput aku. Besok juga hari Kamis diantar jemput aku. Kalau Jumat kan aku ada mobil, guys, ya. Masalahnya suami, ntar kayaknya pakai mobilnya mertua. Jadinya aku ada mobil hari Jumat, ya. Terus, guys, hari ini, guys, sial aku, guys. Cial, sial. Maksudnya kalau kemarin-kemarin itu kan aku kerjanya itu kan yang di pagi, ya. Kerja di pagi hari itu aku kerja di kabin yang orang-orangnya itu sopir-sopir, ya. Sopir-sopirnya Tengki, Tengkinya di Irlandia itu kan aku udah jelasin sama temen-temen, kan. Tengkinya di tempat kerjaan aku itu bawaannya bukan minyak kayak Tengki di Indonesia yang aku tahu. Bawaannya itu di dalam takkinya itu ada susu, ada keju, dan lain-lain, ya, guys, ya, mas. Makanan lah, ya, seperti itu. Nah, terus, kalau sopir-sopir itu kan orang-orangnya suka bercanda, guys, ya. Bercanda, lah, kakak, 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 ya. Suka, ah. Terus, karena aku sekarang dipindahin dari hari Senin. Senin, Selasa, Rebu, sekarang Rebu. Jadinya situasinya beda, guys. Masalahnya kan sekarang itu di tempat kerja itu kabinnya itu spesialis tetap, ya, guys. Spesialis ngosek, ngosek, ya, sama ada kantornya juga. Kan seperti biasa, guys, ya, pekerjaanku. Kenalkan, saya Yuki Kalinan. Pekerjaan saya spesialis ngosek. Terus, sekarang itu ngoseknya ada kantinnya juga. Tapi kantinnya itu aku kerjain nanti sore. Jadinya sore ada tiga kantin di proyek bangunan baru, ini, guys, ya. Jadinya terus kalau pagi itu aku kerjainnya itu ngosek dua toilet, ya, sama satu kantor, ya, seperti itu. Terus sorenya di proyek ini juga aku tiga kantin, ya. Jadinya aku kerjain sore ntar di kantinnya. Jadinya kalau di kantin itu udah tahu kemarin-kemarin itu nggak ada orang sama sekali. Kalau di proyek namanya. Apalagi hujan-hujan kan bete, guys, orang-orang itu, guys. Masalahnya kan mungkin kalau hujan, mereka belum ngerjain sesuatu dulu. Nanti kalau hujannya gerda, baru mereka datang. Tadi itu kan pada saat mereka datang, kan aku lagi bersih-bersih, kan, ya. Eh, jutek-jutek, guys, hari ini. Jia, jutek-jutek. Terus tadi sampai ada yang di kantornya itu, ya, kan masuk-masuk kantornya, guys, ya. Eh, yang di dalam kantornya itu lagi telpon dan lagi marah-marah, guys. Lagi konceng-konceng, dia, fuck you, fuck you, everybody, gitu-gitu, dia. Ya Allah, gitu ternyata ya. Kalau orang lagi ini sumpah di pekerjaan, ya, guys, ya, itu abang-abang, itu dia, abang-abang. Marah-marah, abang-abang bule, marah-marah. Eh, katanya aku, sampai kedengaran dari luar, loh, guys. Masalahnya deh, kebetulan pintunya itu nggak ditutup. Karena kan baru hujannya baru reda, terus semua orang lagi mau mulai kerja, ya. Jadinya orang yang di kantor ini ada dua orang. Yang satunya nggak, satunya kalem banget, ya. Dia lagi telpon juga. Terus yang satunya itu lagi telpon, dia ini apa, lagi ngomel-ngomel pas dia telpon, guys. Lucu, guys, ya. Pas aku baru mau ngeliat begini di pintu, dia pas lagi koceng-koceng sendiri, baru dia... Tadi pas dari jendela itu aku lihat, dia lagi telpon. Terus aku mau, ini ya, pas lagi telpon, dia kan, aku ngintip aja di sebelah pintunya itu. Pas dia lagi hang up. Pas dia lagi naruh HP-nya. Dia, dia mau belakangin, guys, ya. Aku di belakangnya dia, ya. Pas aku ngintip gitu di, ini, di pintunya. Katanya dia pas lagi naruh HP-nya itu, lagi terpikir. Marah, gitu, guys. Saya, ya, fuck you, fuck you, everybody, fuck you, all the people. Katanya aku, wih, pagi-pagi sudah ada orang ngomel-ngomel, katanya aku. Terus, kan aku kalau ada orang di dalam kantor itu, aku nggak berani masuk, guys, ya, kan. Nanti aku lihat dulu jam berapa mereka keluar. Oh, ternyata aku tahu mereka keluarga itu jam 10, karena 10 itu waktunya break. Jadinya pagi-pagi mereka hujan-hujan, ya, nggak bisa kerja, guys, orang proyek itu, guys. Pas hujannya rendah, ya, pas jam 10 hujannya rendah, mereka ya waktunya lagi break. Waktunya break, ya, mereka break. Kalau misalkan hujan nggak kerja, ya, mereka ngiyup gitu, guys, ya, nggak kerja semuanya. Oh, gitu. Ya, tapi, guys, bersih-bersihnya ya ekstra bersih-bersih, guys. Karena masalahnya kan tahu sendiri kalau hujan, terus mereka becek, terus kan misalkan ke toilet, misalkan kantor itu kan sudah, itu, apa, bahasa Inggrisnya filthy, kotor banget. Gitu kan, guys, ya, jadinya ekstra woseknya, aku ekstra wosek jadinya. Udah gitu, ya, itu, ya, nggak masalah, guys, ya. Maksudnya dengerin pagi-pagi, pagi-pagi udah ada orang yang ngomel-ngomel, ya. Terus abis gitu, semuanya lagi bete, kan. Jadinya aku dicuekin, loh, guys, ya, aku dicuekin. Dicuekin sama yang lain-lain sih nggak apa-apa. Eh, ada juga, sana brodo ganteng, guys, ya. Terus ada mati kugudain aku, dong, ya, ya, kumadi. Pagi-pagi sudah ada dengerin orang ngomel-ngomel, ya, kan. Fuck you, fuck you all, fuck you everybody, katanya. Gitu ternyatanya, orang kalau lagi kerjaannya sumpek itu, ngomel-ngomelnya sendiri, ya, katanya. Aku, ya, orang ini sampai kedengaran di luar, loh, ngomel-ngomelnya, katanya aku. Karena kan kabin kantor, terus ini, kabin toiletnya ke sana, terus aku kan, misalkan, kan, aku kan otomatis kan masih bersihin kaca di luarnya, gitu, guys. Ya, itu sampai kedengaran di luar, terus aku lagi bersihin kaca, lagi ngomel-ngomel. Aku, dia, aku di belakangnya dia, ya, seperti itu. Gitu ya, orang kantor, ya, kalau sudah, ini ya, telepon-ngomel-ngomel gitu kalau kerjaannya, guys, ya, lucu, ya. Maksudnya ngomel-ngomel sendiri sampai, sampai keras, sampai keluar, gitu, guys. Fuck you, fuck you all, fuck you everybody, katanya. Apa orang ini pagi-pagi ngomel-ngomel sendiri? Jadinya kan aku tahu kan, orang yang ngomel-ngomel itu tahu, kan. Karena kan sudah aku dari Senin, ya, guys, ya, sekarang Rabu. Terus pada saat dia keluar, sudah waktunya break. Terus aku mau ini kan, mau bersih-bersih juga, kan. Karena kalau orang keluar, kan aku mau masuk. Terus aku tanyain, hi, how are you? Hi, how's going on? Oh, biasa, guys. Kalau sama orang, biasa dia, guys. Nyapa, tak pikir dia tadi ngomel-ngomel. Kalau ketemu orang, mau dimakan. Enggak, guys, biasa. Dia ngomel-ngomel sendiri, tapi kalau ketemu orang, ya, aku sampai, hey, how are you? Gatanya aku, hi, how's going on? Gitu, biasa. Oh, kategorin aku, mau aku dimakan juga. Ya, enggak lah, guys, ya. Dia kan ngomel-ngomel sendiri, ngapain makan orang. Mungkin gitu, ya. Dia urusannya, dia sampai di-telepon. Setelah nerima telepon, langsung ngoceh-ngoceh. Ngoceh-ngoceh sendiri, ya. Kalau ketemu orang, ya, biasa aja. Oh, begitu, ya. Bawaannya kerja beda-beda, guys, ya. Terus, ya, itu, ya, itu enggak masalah. Terus, namanya aku cuma dia kan ekstra, ekstra berse-berse-nya. Ekstra ngosek jadinya aku, guys, ya. Karena kan aku mau orang-orang itu happy, maksudnya ada aku itu, aku maunya orang-orang happy. Misalkan di kantornya, pulang dari break, sudah keciling, kincelong. Terus, mereka mau ke toilet, sudah kosek dengan pakai goyangan ngebor, gitu, guys, ya. Biar nanti, pas mereka ke toilet, happy. Walaupun pekerjaannya hujan apa, kalau lihat ruangan bersihkan, happy, gitu, ya. Aku senang, kan, maksudnya, seperti itu, ya. Cuman, kan, aku ya suka digodain, guys. Cia, suka digodain. Nggak ada yang digodain aku hari ini. Dari Senin itu, pas aku sudah kerja, nggak ada orang, ya. Pas hari Selasa juga nggak ada orang. Pas hari ini, hari Rabu, karena dari hujan, terus aku, mereka nggak kerja, jadinya lihat semuanya pada boring, ya. Terus, akhirnya, semuanya cuek-cuek. Kurang enak. Kalau orangnya cuek-cuek itu kurang enak, kan, guys. Kalau orangnya, tapi nggak apa-apa lah, walaupun orangnya cuek-cuek kurang enak. Karena beti, guys, ya, hujan-hujan mungkin, ya. Udah hujan, beceng, nggak ada ojek. Cuman, aku lebih senang kalau ada orang godain aku. Maksudnya, rakamah sama aku, nyapa, gitu, aku suka. Tapi hari ini, ya, bisa anggap aja lagi, ini ya, lagi semuanya, lagi beti, ya. Terus, aku lihat berondong ginis-ginis, loh, guys. Tapi, godain aku, dong. Aku nggak digodain, loh. Dilihat kajang, nggak. Jangan. Terus, kalau hujan, mereka beceng. Karena biasanya kerja, mereka langsung kerja. Tapi, kayaknya mungkin dibayar, ya. Walaupun nggak kerja, ya, nggak tahu lah, guys, ya. Tapi, kenapa pagi-pagi ada orang marah-marah, kan? Ya udah, guys, ya, kayaknya segitu aja. Pagi ini, ceritanya bagi aku membosankan. Siapa tahun nanti, pas masuk sore, ceritanya lebih oke, oke? Kayaknya segitu aja, guys, ya, cerita pagi ini. Terima kasih 9 for watching my video. Saya berdua, ya. Kalau ada kritik, saran dan pertanyaan, silahkan di komen, ya. Karena kritik saran dan pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye. Keep it, I love my love. Slon, slon, slon.